SELAMAT DATANG DI SETINGGIL SEGORO KIDU 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 SELAMAT DATANG DI SETINGGIL SEGORO 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 Dari adikku, pulanglah dan sampaikan pesanku kepada junjunganmu, Sang Prabu Gentur Prahoro. Cundomani, bubarkan pasewakan. Sendikodawuh nyeratu. Pasewakan, selesai. Dinda tidak mengerti kenapa Yunda menunjuk Dinda sebagai juri. Tapi, Dinda tidak menganggap itu sebagai kehormatan. Pantaskah Dinda menerimanya? Kerendahan hati Dindalah yang membuat Dinda pantas menerimanya. Dinda Ratu, kenapa kita terbang begini tinggi? Apa yang ingin Yunda perlihatkan pada Dinda? Lihatlah lautan di bawah sana. Laut yang begitu luas. Apa yang terlintas di pikiran Dinda ketika Dinda melihat semua itu? Alangkah indahnya kalau dalam kekuasaan samudera tergelar kedamaian. Hatimu memang hati seorang ratu Dinda Nawangsari. Kelihatannya jalan sudah terbuka. Ayo, kita kembali ke Keraton. Jadi ini laporan yang kalian berikan. Amarwati hilang dan tak seorang pun dari kalian yang bisa menemukannya. Kami sudah menelusuri kemana-mana. Tapi Roro Amarwati tetap tidak bisa kami temukan, kanjengmu. Dan kamu, Pandego. Kamu dan anak buahmu pulang dengan tangan kosong. Kami telah menyeberang ke berbagai tempat. Dan kami telah menyusuri sungai hingga keseberangnya. Tetapi... Cukup! Kalau jawaban akhir katanya salah. Tidak diketemukan. Dan mulai sekarang umumkan. Barang siapa menemukan Amarwati hidup atau mati. Diwajibkan melapor kekat temungan. Sejak ini... Amarwati dinyatakan burun! Juragan! Juragan! Celaka Juragan! Celaka kenapa? Yang ikut kita semalam. Yang kita tolong itu. Dan Roro Amarwati Juragan. Beliau dinyatakan burunan katu munggungan. Burunan. Dan Roro Amarwati. Kang! Itu, Kang. Putri Selir. Putri dari Selir. Dituduh melakukan persumpahan pembunuhan pada kencing tumunggung. Tenang, Kang. Dari mana kamu tahu? Pengumuman resmi, Kang. Tadi kita ketemu di jalan. Waduh, waduh. Bagaimana ini? Siapapun yang melihat atau menemukannya harus melapor ke katu munggungan. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk. Tenang, Kang. Tenang. Mati aku. Iya, tenang. Tenang. Kocok Benggolo. Kocok Benggolo mengaturkan sembah, Kanya Ratu. Mohon maaf. Apa ada perintah yang harus saya melaksanakan, Kanya Ratu? Ada sesuatu yang ingin ku perlihatkan kepada adikku, Dinda Dewi Nawangari. Apa itu, Kanya Ratu? Kamu punya simpanan ingatan tentang Prabu Penguasa Segoro dengan baik, kan? Benar, Kanya Ratu. Perlihatkan itu pada Dinda Dewi Nawangari. Baik, Kanya Ratu. Amba tahu yang Kanya Ratu maksudkan. Halaman keratanku bukan untuk bertapa. Ayo, usir dia. Maaf, Sang Prabu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Putri Cantik itu sedang bertambah. Ampun, Sang Prabu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia... Kanya Ratu. Tidakadi, Putri. Tidakadi. Terima kasih telah menonton Jadi hanya itu yang susah Prabu lakukan Jangan banyak bicara Tujukan kelebihanmu Cahayu Lihat Lihat ini Lihat apa yang akan aku lakukan Jadilah ratu kami Putri Ayu Jadilah ratu kami Putri Ayu Baik Kalau kalian berpihak kepadanya Kalian akan kuhancurkan sekalian Ada lagi yang harus sambal lakukan Kanya Ratu? Cukup Kocobunggolo Terima kasih Yunda Dewi Kenapa Dinda harus melihat semua tadi? Apa yang diinginkan dari Dinda? Dinda Dewi akan ke Laut Jawa Akan menjadi juri Dari sebuah ajang adu kesaktian Yunda berharap Agar Dinda menjadi juri dengan adil Tidak berpihak Dan memahami betul bagaimana menilai sesuatu Dinda Apa yang Dinda lihat dan siratkan dari kejadian-kejadian tadi? Kekuasaan sehebat dan sedahsyat apapun Kalau digunakan untuk merusak atau menghancurkan Itu sama saja tidak bernilai Tidak boleh dimenangkan Kalau begitu Yunda tidak perlu bimba Karena Dinda akan menjadi juri yang bijaksana nanti Memang benar Rumah ini sangat jauh dari Kato Munggungan Tetapi mungkin saja kan Kalau prajurit atau telik sandi Kato Munggungan sampai di sini Kalau mereka melihat Putri Ambarwati ada di sini Saya bisa diseret-seret ke Kato Munggungan Dianggap melindungi bulanan Tapi Tolong ketuk hati nurani kita Iya Tegakkah kita mengusir dia Tidak menolong Malah menyerahkannya pada Kato Munggungan Rasanya tidak Kang tembem Kejam buruanku Apa mau? Kato Munggungan Kanda, ada apa, Kanda? Kenapa? Tidak. Tidak, Dinda. Kanda pasti mimpi buruk lagi, kan? Tidak. Kembalilah kau tidur. Tapi, Kanda... Tidurlah. Kembalilah kau tidur. Kanda pasti mimpi buruk lagi, ya kan? Mimpi buruk apa lagi, Kanda? Kanda mimpi buruk. Kanda berkelahi dengan biawak sinuman itu. Perkelahian yang berat. Perkelahian yang menguras tenaga. Melelahkan. Kanda memang menang. Tapi... Tapi ini berarti... akan berat dan melelahkan perjalanan yang akan kita lalui, Dinda. Kanda... Seharusnya Ambarwati kesini. Apa salahnya Ambarwati yang buron dan Seto Satrio yang sudah resmi jadi musuh temenggung, bersatu melawan Katu Menggungan? Ya. Ibu kira pendapat Nanda Raden benar. Kalau saja Nanda Roro Ambarwati mau kesini, maka tiga kekuatan dendam telah terkumpul. Tiga kekuatan dendam. Ibu, saya, dan Ambarwati. Bertiga akan kita lawan Katu Menggungan. Tapi kemana Roro Ambarwati? Masa dia tidak lari kesini? Jika kamu melawan Cokro Nanggolo, berarti kamu melawan Romomu sendiri. Melawan Romomu sendiri, berarti melawan Romobayu Samudro. Pasti ada sesuatu yang bisa kuambil ketika air bergolak dan menjadi keruh. Aku akan datang padamu, Seto Satrio. Aku akan datang padamu. Ya, mudah-mudahan Dewi Ambarwati datang kesini. Nyebrangah? Nandararen, lebih baik ibu pergi. Takut mengganggu. Jangan dari tantri. Aku ingin kau juga mendengar pernyataanku. Pernyataan apa, Nyebrangah? Pernyataanku untuk mendukung tekadmu melawan Katu Menggungan. Jangan khawatir, Seto Satrio. Aku akan mengirimkan pasukan buayaku kalau sampai terjadi perang antara Gisikan dan Katu Menggungan. Terima kasih, Nyebrangah. Terima kasih. Ijinkan aku pergi bersama putra. Tantri. Ibu? Ikut aku. Tantri, kamu harus ingat kalau kita berada di bawah bayang-bayang ratu Setro Gondomahit. Jadi kalau kalian butuh bantuan, akan lebih tepat kalau kalian minta bantuan pada ratu gedeng perngoni. Jadi ibu keberatan kalau Nyebrangah mau membantu? Kekayaan yang diberikan Nyebrangah sudah lebih dari cukup. Jadi jangan terima yang lain. Tapi kita tidak meminta, ibu. Nyebrangah yang menawarkan. Aku takut Nyeratu Gedeng Perngoni akan tersinggung. Itu yang harus kamu ketahui. Tapi ibu. Ibu. Iya, ibu benar. Apa jadinya nanti kalau dua kekuatan gaib sama-sama mau membantu? Apa jadinya kalau mereka saling tersinggung? Kenapa ibu menangis? Apa lagi yang ibu tangisi? Kegagalan yang selalu berpihak pada kita. Saya telah gagal membunuh Romobu. Itu saya akui. Tetapi bagaimanapun juga, saya telah berhasil menyingkirkan dinda Ambarwati dari katu mengunggungan ini. Berarti musuh satu atap kita telah berkurang, Bu. Yang kita hadapi sekarang, tinggal ibunda Ayus Karsari dan Romobu mengunggung, Bu. Setelah kegagalan itu, apa Raden masih berani mengulangnya lagi? Keinginan untuk mencoba tentu saja masih ada, Bu. Tetapi penjagaannya semakin diperketat. Pandangan curiga Yudhoturongo kepada saya menyebabkan saya harus mencari jalan lain. Memang harus ada cara lain, dan cara lain itulah yang harus kita cari. Saya tahu, Bu. Yudhoturongo harus disingkirkan. Karena kalau dia sudah tersingkir, maka kekuatan katu mengunggungan akan goyah, Bu. Tidak ada alasan yang membuat dia harus tersingkir. Saya yakin ada, Bu. Apa? Kita bongkar saja hubungan antara Yudhoturongo dengan Dinda Ambarwati, Bu. Ya, tepat sekali. Kanjentu mengunggung pasti akan sangat marah kalau dia mengetahui hal ini. Lalu kita ungkap satu kecerigaan, Bu. Bahwa lolosnya Ambarwati dari kebungan para prajurit. Itu bisa saja karena ulah Yudhoturongo juga, Bu. Oh, Dina. Sekarang, Baji. Hei, tunggu. Jangan bangunkan dia. Dia anak saya. Dia benar-benar butuh istirahat. Kenapa? Ada apa? Saya kira Skartaji. Sekartaji? Iya. Maksud saya kembang Tanjung. Kembang Tanjung Pendekar itu? Yang... Iya, iya. Kisanak tahu tentang dia? Bagaimana tidak tahu? Karena Pendekar Kembang Tanjung itulah, anak saya jadi tergila-gila dengannya. Tergila-gila bagaimana? Anak saya ingin seperti Pendekar Kembang Tanjung. Lihat saja pakaiannya. Gayanya. Bukankah Kisanak lihat? Ia jadi mirip sekali dengan Pendekar Kembang Tanjung itu. Iya. Iya. Anak Kisanak memang mirip sekali dengan Pendekar Kembang Tanjung. Tapi kenapa jadi begitu? Itulah Kisanak. Karena kagumnya, dia jadi seperti itu. Kagum? Kagum bagaimana? Keberhasilan Pendekar Kembang Tanjung membunuh laba-laba raksasa itu telah membuat anak saya jadi tergila-gila ingin seperti dia. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, akhirnya kembang Tanjung menang melawan laba-laba raksasa itu? Iya, Kisana. Lalu, kalau boleh saya tahu, kemana dia sekarang Kisana? Dia pendekar. Tentu saja dia melanjutkan pengembaraannya. Kemana? Kesana. Kalau begitu, terima kasih. Hei, hei! Kisana kamu kemana? Kisana! Ada apa, Bobo? Siapa pemuda itu? Terlambat! Kalian bicara terlambat. Kalau aku tahu, Yudha Turongo dan Amarwati punya hubungan sampai sejauh itu. Mungkin keadaan tidak menjadi seperti ini. Kami takut dianggap salah bila mempertahukan hal ini. Tidak. Aku akan panggil Yudha Turongo. Akan aku korek sendiri pengakuan darinya. Mohon maaf, Kanjeng Tumenggu. Di hadapan Kanjeng, saya tidak bisa mengelak. Secara jujur saya katakan bahwa memang ada hubungan khusus antara saya dengan Dinda Roro Amarwati. Itu merusak pagar ayu namanya. Menjalin hubungan khusus atau jatuh cinta dengan orang yang harus dilindungi adalah sebuah kesalahan besar. Kamu salah besar padaku. Dan salah besar pada tugas utamamu, Yudha Turongo. Kanjeng Tumenggu. Saya menerima salah kalau cinta saya kepada seseorang yang harus saya lindungi dianggap salah. Tetapi, Mohon Kanjeng Tumenggung ketahui. Cinta adalah sesuatu yang datang dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Dan kalau dua cinta bersambung, maka akan sulit dibendungi. Mohon Kanjeng Ketahui. Cinta Yudha Turongo pada Amarwati adalah cinta murni, sejati dan suci. Demikian pula cinta Roro Amarwati kepada saya. Mohon Kanjeng Tumenggung ketahui. Selama ini kami tidak pernah melanggar susila. Yudha Turongo. Kasihkan Dauh Kanjeng. Apa rencana pembunuhan yang dilakukan Amarwati? Ada hubungannya dengan cinta yang kalian komparkan itu? Mohon Maaf. Saya belum memahami maksud Kanjeng. Terus terang aku menjadi curiga. Apa rencana pembunuhan itu datang dari kalian berdua? Dari mana? Kanjeng melihat itu. Lolosnya Amarwati. Dari prajurit yang kamu pimpin sendiri. Apa ini tidak menimbulkan kecurigaan? Maaf Kanjeng Tumenggung. Saya sangat terkejut mendengar tuduhan Kanjeng. Tuduhan ini membuktikan bahwa Kanjeng Tumenggung tidak benar-benar mengenal saya. Saya adalah prajurit sejati yang setia. Dan siap mengorbankan jiwa raga saya pada judungan saya. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu. Tangkap Amarwati dan bawa ke hadapanku. Tapi kalau kamu tidak bisa menangkap atau menemukannya, hidup atau mati. Atau kamu gagal Yudhut Rokko. Maka jawabnya jelas. Kamu sama saja seperti Amarwati. Kamu pengkhianat dan akan menjadi musuh besar Katumenggungan. Kanjeng Tumenggung. Kalau ini sudah menjadi keputusan. Baik. Saya akan berangkat. Tapi mohon diingatkan Jendeng Tumenggung. Sepeninggal saya, Katumenggungan akan kosong. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab pada keamanan Katumenggungan? Kalau saya tidak ada. Romo masih punya sombo, Yudhut Rokko. Tidak bisakah urusan keamanan ini dipercayakan kepada putra Romo yang setiap ini, Romo? Oh. Jadi ke situ arahnya. Baik. Saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Lebih cepat lebih baik, Romo. Saya akan segera pergi Katumenggungan. Tapi ingat Raden sombo. Jangan kaget kalau suatu saat nanti, akan saya seret siapa pembunuh bertopeng yang gagal membunuh Katumenggungan yang sebenarnya. Mohon pamit. Hidat Rokko. Sudahlah, Romo. Biarkan saja dia pergi. Masih ada saya di sini, Romo. Masa Romo tidak percaya dengan darah daging Romo sendiri? Saya akan menggantikan kepala keamanan Romo, agar saya bisa melindungi Romo tercinta. Bisa ku percaya omonganmu ini? Aku akan mencarimu, Amarwati. Aku akan mencarimu karena aku yakin kau masih hidup dan masih berada di telatah Mataram. Akanku bawa kamu kembali ke Katumenggungan. Tapi bukan ku bawa sebagai pesakitan. Akanku bawa kau sebagai saksi untuk membongkar kejahatan Raden sombo dan ibundanya, Loro Andini. Jangan sembunyi dariku, Amarwati. Terima kasih. Kanda? Kanda? Iya, Dinda. Dari mana Kanda tahu kalau saya di sini? Gelora rindu dan cinta Kandala yang bisa membuat Kanda menembus hatimu. Kanda? Kanda sangat merindukanmu. Oh iya, bagaimana keadaanmu? Lukamu? Rasanya segala pedih dan luka Dinda menjadi hilang, Kanda. Begitu Dinda bisa kembali memeluk Kanda. Kanda? Oh iya, bagaimana keadaanmu? Tidak? 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 Tidak. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.